Ratusan peserta mengikuti Festival Balon Udara di Wonosobo, Jawa Tengah. Festival merupakan upaya sosialisasi penerbangan balon udara secara liar yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Ratusan peserta meramaikan Festival Balon Udara di lapangan desa Pagerejo di Kecamatan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. Satu persatu balon udara berukuran raksasa diterbangkan dengan bantuan asap dari hasil pembakaran potongan kayu. Sayangnya tak semua balon udara hasil kreasi peserta dapat terbang di angkasa. Dipan angin kencang membuat sebagian balon udara sobek dan tersangkut pohon. Untuk mengikuti festival, setiap balon udara harus ditambatkan dengan tali sepanjang maksimal 100 meter. Festival Balon Udara digelar sebagai upaya sosialisasi bagi masyarakat terkait pentingnya keselamatan penerbangan dan larangan balon udara diterbangkan secara liar. Nah yang sudah kencang, bawa angin, gak bisa terbang. Itu karena apa itu Pak? Anginnya terlalu besar atau? Anginnya terlalu besar. Karena disini gak ada pohon-pohon yang meniduri. Paling terbanyak itu karena yang melihatnya laporannya itu dari Jogja, dari 45, dari Jogja masuk dan keluar, itu umumnya yang datang dari Wonosobo. Festival Balon Udara diikuti 123 peserta. Sebagian besar pesertanya berasal dari Wonosobo. Suara akan mendapatkan hadiah dari Airnav Indonesia dan Pemkap Wonosobo. Dari Wonosobo, Jogja Tengah, Didi Dono, Anius, Mamporkan.